Hingga sore ini arus lalu lintas di kawasan Palimanan meningkat hingga dua kali lipat dari biasanya. Sementara di jalur selatan diskon harga tol membuat pemudik meningkat hingga 60%. Informasi terkini akan disampaikan oleh Putih Nurul di kawasan Palimanan dan Reza Helmi di Cikampek, Jawa Barat. Kita akan ke Putih terlebih dahulu. Putih silahkan dengan laporan Anda. Putih. Ya baik Taufik, arus lalu lintas di gerbang tol Palimanan terpantau ramai. Memang semakin sore arus lalu lintas semakin ramai. Arus mudik juga sudah mulai nampak di jalur ini. Ini dapat dilihat dari kendaraan yang sudah mulai membawa barang-barang yang cukup banyak. Dan arus lalu lintas di sini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Memang jika dibandingkan dengan kemarin jumlah kendaraan yang melintas pada hari ini terjadi peningkatan sebanyak dua kali lipat. Nah jika kemarin jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 6.000 unit kendaraan, pada hari ini jumlah yang melintas sebanyak 1.200 unit kendaraan. Sementara itu dari arah sebaliknya jumlah kendaraan yang melintas sekitar 6.000 unit kendaraan. Nah untuk jalur ini masih diprioritaskan bagi para pengguna jalan yang akan mengarah ke Jawa Tengah sehingga ada 12 gardu yang disediakan bagi para pemudik yang mengarah ke Jawa Tengah. Sementara bagi para pengendara yang mengarah ke Jakarta tersedia kurang lebih 8 gardu. Sementara itu untuk di jalur arteri nontol itu sudah mulai ditutup putaran balik, sebanyak 150 putaran balik ini diberlakukan untuk mengurangi kemacetan dan juga kecelakaan. Nah bagi Anda yang akan melintas di jalur Cipali ini juga Anda bisa memanfaatkan sejumlah rest area, itu ada 8 rest area dengan dua tipe, tipe A yang sudah tersedia SPBU dan tipe B yang belum tersedia SPBU. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pak Limanan untuk mengetahui situasi terkini di Cikampek sudah terhubung dengan Reza Helmi. Silahkan Reza. Nah sementara itu dari 8 SPBU ini Anda bisa berhenti di tempat peristirahatan, ya ini di kilometer 86, kilometer 102, kilometer 130, dan kilometer 166. Ini untuk rest area tipe A yang sudah tersedia SPBU dan untuk rest area tipe B yang belum tersedia SPBU ada di kilometer 164, kilometer 130, kilometer 101, dan kilometer 86. Anda juga tidak hanya bisa beristirahat untuk mengembalikan stamina, tapi juga Anda bisa menikmati fasilitas pijit di rest area ini. Demikian. Untuk mengetahui situasi terkini dari jalur Cikampek sudah terhubung dengan Reza. Silahkan Reza. Saya laporkan di lokasi di mana saya berada saat ini depan gerbang tol Cikampek utama di sini, kepadatan terjadi cukup panjang sampai dengan sepanjang 1 kilometer. Ini terjadi karena daya peningkatan volume kendaraan dari data yang kami dapatkan. Memang sejak kemarin 28 Mei 2019 sampai dengan 29 Mei tadi pagi pukul 6 ini terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, sebanyak 66,71 persen. Dari yang biasanya hanya 23.483 kendaraan saja yang lewat, kini mencapai 39.151. Jika melihat pola selama beberapa hari terakhir dan juga dengan tahun lalu begitu ya, memang volume kendaraan diperkirakan akan meningkat nanti setelah berbuka puasa dan juga satap sahur. Biasanya volumenya akan lebih meningkat begitu ya. Ini juga mengingat hari ini merupakan hari terakhir diskon tarif tol sebanyak 15 persen. Serta hari ini juga hari terakhir di mana kendaraan besar seperti truk boleh memasuki tol Jakarta CKP. Karena sejak besok tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 akan ada sistem satu arah. Selain itu juga kami bisa mengabarkan dari lokasi lainnya, tepatnya di tol Cipali ini kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Dan rest area masih dipenuhi oleh pemudik yang istirahat sekaligus juga mengisi bahan bakar mereka. Dan Pemirsa pastikan Anda selalu berdoa sebelum berjalan dan kartu elektronik-kartu elektronik tol Anda terisi dengan penuh sehingga tidak menghambat perjalanan Anda untuk mudik ke kampung halaman. Untuk sementara kita kembali ke studio bersama Taufik. Baik terima kasih Reza Helmi yang melaporkan langsung dari gerbang Cikampek Utama. Kemudian tadi sebelumnya ada Putih Nurul dari Palimanan. Selamat kembali bertugas teman-teman.